Storytelling, 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 Storytelling Semua brand ngomongnya harus Storytelling dan Storytelling Padahal minggu aku turut tanya ke kota-kota Tapi ketika di-post kontennya Gak ada yang peduli Pak, permisi pak Saya mau approval konten saya, boleh pak? Hah? Mana Storytellingnya? Cuma satu kata Memangnya kalau Storytelling itu captionnya harus panjang Kalau pendek gimana? Nah Storytelling? Udahlah, kita bahas hari ini Gimana caranya Storytelling Halo guys, balik lagi sama gue, William Sudana Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini Di setiap Senin, Rabu, dan Jumat Gue selalu konsisten membuat konten yang berhubungan dengan social media Marketing, personal development, dan finansial Bagaimana semua ini bisa membantu kalian untuk membangun Sebuah karir yang sustainable Karena gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa Dan kalau misalnya konten-konten seperti ini Resonate dengan kebutuhan kalian Silahkan di-subscribe Karena gratis dan gak perlu bayar Dan juga kalian bisa cek beberapa akun lainnya lagi Yang biasa Gue juga sering membuat konten di sana Dengan berbagai macam format Dan hari ini Kita akan bahas tentang Storytelling Disclaimer dulu Ilmu yang gue bagikan ini Gak hanya bisa dipraktekan Untuk kepentingan pribadi kalian Tapi juga buat konten dan branding social media kalian Ataupun buat branding business kalian Di luar social media Dear content creators Brand managers Dan brand owners Storytelling itu rasanya bukan satu hal yang asing lagi Kalau misalnya kita dengar Karena di setiap brand besar Pasti akan ada sebuah cerita yang menarik Yang akhirnya membuat kita sebagai konsumen itu Mengikuti dan akhirnya menjadi loyal fans Contoh misalnya Kanken Velraven Dimana brand Swedia Yang mengutamakan sustainable design Produk minimalis tapi harganya menjulang tinggi Karena apa? Cerita yang diusungnya Dan gue udah pernah ngebahas tentang Bagaimana sih orang Swedia bisa hidup secukupnya Work life balance-nya oke Tapi bahagia Dan kaya raya Bahkan menghasilkan berbagai macam brand Yang luar biasa terkenal Kalau bisa cek videonya disini Dan juga kita bisa belajar dari Starbucks Bagaimana Starbucks telah merevolutionary Konteks coffee shop Sebagai tempat nongkrong Menjadi tempat yang nyaman banget Buat orang mampir Bahkan mereka berhasil Menjual produk coffee Yang dulunya cuma berapa sen saja Bisa menjadi 4-5 dolar Naik sekitar 5-10 kali lipat Dengan konsep storytelling mereka Karena ketika kita ngeliat ada story Akan menghasilkan sebuah value Dan value yang makin tinggi Akan bisa berkontribusi terhadap harga Harganya semakin tinggi Akan berkontribusi terhadap profitability Dan profitability akan berujung kepada Ya semua senang sih Dan itu alasan kenapa akhirnya semua itu Storytelling, 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 storytelling Dan storytelling Kalau ngomong storytelling Banyak banget sebenarnya Konten-konten yang udah ngebahas Tentang hal seperti ini Di Youtube kalian bisa nemuin Ada konsep AIDA Ada konsep sebuah akibat Ada konsep fantasy Tetapi kalau misalnya kita ngeliat di faktanya Agak segampang itu loh Kita membuat sebuah storytelling konten Karena faktanya di social media Masih banyak loh Konten-konten kayak begini Yang tuh ini 2021 Dan kita masih stuck dengan Konten-konten yang masih Sifatnya produk centrik Bahkan banyak sekali yang komplain soal Gue udah bikin visual Yang udah bagus banget Cepet banget kok 30 menit jadilah Tapi gue udah 2 jam menghabiskan waktu Untuk bikin caption Dan gue sama sekali gak paham Sebenarnya caption yang mau gue tulis itu apa Padahal kita ini hidup di negara Indonesia Yang sangat kental Dengan budaya storytelling Ada hikayat, legenda, mitos dan lain Banyak banget Yang berhubungan sama storytelling Bahkan gue juga ingat Ketika gue di sekolah Gue belajar Untuk maju ke depan Cerita Cerita apa aja sih? Tapi kenapa akhirnya Kita Kelabakan ketika kita harus bercerita Dalam bentuk tulisan Tapi yang anehnya Kalau misalnya gosip Itu kalian bisa kan? Bener kan? Gosip ya bisa lah Itu kan nama tengah gue William gosip Sudana Yaudah Kalau gitu kita bahas Gimana sih kita bisa belajar storytelling Dari mekanisme kita Ketika lagi bergosip Pertanyaan pertama berarti gini Kenapa sih kita gak gosip? Karena biasanya ada sesuatu Yang mau kita sampaikan Ada masalah Atau fenomena Yang kayaknya harus kita sampaikan Dan menarik untuk diperbincangkan Gue mau mencoba Untuk mengelaborasikan ini Dengan konsep yang baru gue pelajari Di buku Build Your Story Band By Donald Miller Dengan bahasa yang sederhana Dan mudah dipahami Balik lagi ke sekolah gosip Ketika kita mulai gosip Pasti Akan ada satu masalah Yang sebenarnya kita mau angkat Eh bro, eh bro Lu tau gak sih katanya Masa sih Diana mau beli Tesla? Kan rumahnya aja Dari kayu Gimana cara bisa tanya Tesla? Jangan-jangan Dan biasanya juga ada Hin-hin yang menunjukkan Kira-kira Bakal ada apa yang terjadi setelahnya ya Ada kejadian yang Mau dilakukan Dan ada satu ketidakpastian Yang akan terjadi di masa depan Dan elemen ini yang membuat Kita tuh jadi penasaran Untuk pengen tahu lebih lanjut Selain itu peran Diana disini Yang menjadi center fokus kita So bayangin Kalau misalnya gak ada si Diana Di cerita ini Pasti kita juga kalahkan tertarik kan Jadi ada karakter Dan ada satu ketidakpastian Di masa depan Yang membuat Kita tuh jadi penasaran Nah ini yang kita sebut sebagai Story gap Dimana Semakin besar gapnya Semakin besar juga magnetnya Untuk audiens kita tuh Pengen tahu Semakin penasaran kita dibuat Goal dari story gap ini adalah Kita membantu pendengar kita Untuk bisa mengarahkan Kira-kira cerita ini Akan dibawa ke arah mana Kalau misalnya arahnya gak jelas Ya pasti audiens kita akan kabur Dan tinggalin kita Lanjut Nomor 2 Tiap cerita Pasti punya Ren antagonis Kalau misalnya di buku tadi itu Disebutnya Villain Dan Kira-kira Villain itu gimana sih? Ya anggaplah sebagai Thanos di Avengers Joker di Batman Kemudian ada Darth Vader di Darth Vader di mana? Darth Vader di Luke Skywalker Dan ada Voldemort di Harry Potter Villain ini adalah figure yang membuat Si karakter utama itu Jadi punya konflik Dalam contoh gosip tadi Villain yang kita sebut adalah Si Tesla Coba bayangin kalau misalnya Si Diana itu gak pengen beli Tesla Pasti kan gak ada masalah Apa-apa kan? Jadi Tesla itu yang Kita sebut sebagai Villain Dan Villain ini gak harus Bentuknya berupa orang Bisa juga produk Bisa juga kejadian Yang bisa men-trigger Karakter utama Untuk bisa jadi Ya kayak gitu Ada konfliknya Dan syaratnya Untuk jadi Villain Adalah Satu Villain itu harus berupa Akar masalah Misalnya Frustasi Frustasi itu bukan akar masalah Tapi Apa yang membuat orang jadi frustasi? Misalnya PPKM baru darurat Sehingga kita gak bisa kerja Jadi frustasi Frustasi jadi Villainnya Eh Akar masalah PPKM itu jadi Villainnya Singular Villain itu gak perlu Banyak-banyak Satunya cukup Makin banyak makin pusing Relatable Kalau gak relate Biasanya kita gak ngena tuh Real Sesuatu yang emang Hidup di sekeliling kita Pendengar itu akan lebih ngerasa kayak Ui ya bener juga ya Nomor 3 Konflik Tadi kita udah bilang ya Gak ada konflik itu rasanya tuh kayak Makan nasi tanpa garam Anggaplah gini Kayak Tony Stark Bikin armor terus-menerus Tapi gak tau Sebenernya itu buat apaan Akhirnya kita nonton juga Ngapain sih ini orang bikin Gak ada kerjaan banget Kayak gitu Dan konsep kayak gini udah pernah gue bahas Di video gue sebelumnya Tentang passion Gimana Kalian harus menyerahkan Antara passion dengan purpose kalian Silahkan cek disini Dalam ngomongin konflik Ada 3 macam Ada external Ada internal Ada philosophical Biasanya Villain itu yang ngedrive Munculnya external problem Kemudian external problem ini Akan mengganggu si karakter Sehingga menimbulkan internal problem Yang akhirnya membuat Ceritanya semakin lama Semakin menarik External problem ini Biasanya Berupa sebagai bumbu-bumbu Dalam cerita ya Contohnya misalnya Ada bom Ketika Dominic T.R T lagi naik mobil Dan bom itu akan meledak Kalau misalnya Speednya itu dibola Pembeli ke dalam per jam Kalau misalnya gak ada bom itu kan Jadi kan gak ada urgency kan Justru itu yang membuat Jadi ceritanya semakin deg-degan gitu Tapi bukan itu problemnya sebenernya Tujuan dari external problem ini Ini adalah membantu Memanifestasikan Problem ke internal problem Dimana ada satu Coach yang menarik Terutama buat kalian Yang lagi mau Ngebangun brand sendiri Companies tend to sell solutions To external problems But People Buy Solutions Towards their internal problem Ada gap disitu ya Ternyata Selama ini banyak brand Yang salah kaprah Ketika membuat produk Sehingga akhirnya Gak terpat sasaran Dan Gak bisa jualan dengan mudah Dan ini yang menjadi Kunci sukses Apple dan Steve Jobs Ketika mereka berhasil menemukan Internal problem Yang sebenernya dimiliki oleh Oleh konsumen mereka adalah Konsumen mereka itu merasa Terintimidasi Dengan komputer saat itu Yang terlalu techy Nerdy Dan terlalu kompleks Sehingga Apple akhirnya membuat Satu resolusi Membuat komputer Dengan user interface Yang lebih simple Dan juga Mengatasi segala Permasalahan dan Kekompleksan komputer Pada saat itu Makanya abis itu langsung Boom meledak Jadi kita bisa tahu Sebenernya internal problem Yang dimiliki oleh Customer kita itu apa Dan biasanya internal problem ini Yang membuat Si Karakter ini ngerasa Apa iya gue mampu ya Apa iya Gue Sanggup ya Untuk menyelesaikan ini ya Dan keempat Setiap hero Pasti butuh guide Ingat Luke Skywalker Pasti punya Yoda Harry Potter Punya Dumbledore Apa lagi ya Ya dua itulah Kesalahan Yang paling sering kita lakukan Sebagai brand adalah Kita memposisikan diri kita Sebagai hero nya Kita adalah center of attention nya Padahal Kita ingat bahwa Di setiap film Yang namanya hero itu Pasti bukan yang paling kuat Justru dengan adanya guide ya Orang yang mendampingi Dia yang membuat hero itu Semakin lama semakin kuat Kita gak bisa jadi brand Yang merasa paling benar Dan paling tau segalanya Tapi sebenernya Customer kita itulah Yang bisa kita positikan Sebagai hero Dimana kita Sebagai brand Memposisikan diri kita Sebagai guide nya Jadi kita yang sebenernya Membantu mereka Menyelesaikan masalah-masalah Yang mereka hadapi Kalau misalnya Kita balik-balik Ke gosip tadi ya Yang seharusnya menjadi hero Bukannya kita yang lagi cerita Tapi mereka Yang lagi mendengar cerita kita Karena kita berperan sebagai guide Yang membantu mereka Bisa mendapatkan seluruh informasi Yang mereka butuhkan Supaya gosipnya itu Tersampaikan dengan jelas Ada rasa curiosity Yang kita bantu selesaikan Buat para pendengar kita Jadi jangan sampai Kita salah kaprah Bahwa kita sebagai hero Karena Kalau brand Memposisikan diri sebagai hero Kita berpotensi untuk Kita flexing Pamer Dan menjadi kita Yang paling kuat Padahal bukan gitu konsepnya Dan caranya kita Untuk bisa menjadi guide Yang bagus adalah Dengan kita Menemberikan empathy Dan authority Tapi gak Gue bahas di video ini Karena itu terlalu panjang Kalian bisa komen di bawah Kalau misalnya kalian pengen Gue menjelaskan konteks Bagaimana cara menjadi guide Yang oke Jadi storytelling itu Bukan soal Seberapa panjang captionnya Tapi bagaimana Kita bisa menghadirkan Sebuah pengalaman Cerita Berdasarkan Figur-figur yang tadi itu Sehingga Pesan yang kita Mau sampaikan itu Bisa dinikmati Dengan Relaisable Simple Dan Nyaman Balik lagi Kalau misalnya kalian bingung Kalian bisa posisikan diri kalian Sebagai orang yang baca Karena balik lagi Kita bikin konten itu Untuk membantu orang lain Sehingga mereka bisa mendapatkan Manfaat dari konten yang kita bagikan Sekiranya video gue pada kali ini Kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini Kalian bisa kasih like Atau kalau misalnya kalian gak suka Kalian juga bisa kasih like Gak apa-apa Tapi kalau gak mau juga Yaudah lah Gak apa-apa Semoga video selanjutnya bisa Membantu kalian untuk kasih like Dengan lebih mudah lagi Dan sampai jumpa di video selanjutnya Semua pasti bisa Karena terbiasa Bye Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax